Jadi hari ini Aku ingin Membagikan tips lagi Gimana cara pergantian kampas rem Kampas rem depan nih Karena aku udah pake KTC yang Modoblock ya, yang radial Kita akan melakukan pergantian Kampas remnya sama Ini nih Peroks ya Filter udara Nah, jadi Kali ini aku akan membagikan tips Gimana cara Pergantian kampas remnya, gimana cara Masangnya, udah gitu Gimana juga aku Masang Filter udaranya, itu semua Sangat mudah, yang penting Teman-teman punya Toolsnya ya Kunci-kuncinya, kayak Ya, obeng, kunci L Terus yang lain-lainnya lah Nah, oke teman-teman Kita lanjut ke video pembongkaran Dan pemasangan kampas rem dulu ya Baru yang terakhir nanti Filter udaranya Oke, jadi yang pertama itu Kita siapkan dulu Ini kunci L Gak tau nih kunci L berapa Untuk bukain Murahnya disini Kita bantu pake ini Besi-besi bulat ya kan Nah Buka dulu pelan-pelan Oke Aduh, masih keras yang atas ternyata Nah Nah Awas ringnya Oke Nah Seperti ini Terus Ini Kalau teman-teman bisa lihat Nah ini pake Tang ya Ini dia punya Capnya ini Tuh, ini agak susah nih Agak keras Oke Sudah Ini pinnya Tinggal ditarik aja Disorong sikit Nah Terus ditarik Yang pin tengahnya ini Keras coy Nah Seperti ini Ini Ambil Lempengannya Nah Sudah Tinggal tarik Ini dia Kampas ya Gampang kan Sebenernya Aku udah pasang Dari semalam Cuman Lupa Nge-record kan Nah Jadi kampasnya yang Lama itu Seperti ini Sebenernya masih Cukup tebal Cuman aku putuskan Untuk ganti aja Dikarenakan Dia makan sebelah coy Sebelahnya udah cukup tipis nih Tuh Berapa sih nih Berapa milih Gitu lah Oke Kita pasang lagi Caranya sama Kita masukkan dulu Kampas trimnya Seperti ini Ya kan Jangan sampai Salah Nah Masukkan dulu Lempengannya Terus Masukkan Pinnya tadi Ini agak Agak susah coy Sorry nih Suara agak bindeng Lagi Agak Flu nih Tekan terus Sampai dia mentok Coy Oke Lagi Sekit lagi Sudah Jangan lupa nih Capnya ya Biar dia Tidak lari Oke Nah Sudah Jangan lupa Yang bawah juga Sama Masukkan dulu Spacer nya Terus Lanjut Ke Murnya Sangat gampang Kalau masih Gampang Seperti ini Kita ganti Sendiri Sendiri Aja Kecuali yang Memang kita Udah gak bisa Sama sekali Baru kita Kemengkel Kita tes dulu Nah Sudah Seperti itu Aja Hanya Sekitar Berapa sih Palingan 5 menitan Selanjutnya Kita akan Melakukan Pergantian Ini dia Filter Udara Dari Verox Caranya Juga Sangat Gampang Kita Buka Cover Yang Di Sebelah Kiri Nah Uh Matahari Nyolok Kali Cuy Oke Sudah Bersitu Obeng Buka kotak Filternya Jika sudah terbuka Ini tinggal Tarik Aja Coy Nih Tuh Ini dia Sudah mulai Kotor Setelah Kita Buka Tadi Yang Lama Ini Kita Masukkan Yang Verox Sama Tinggal Sorong Aja Kedalam Seperti Ini Nah Ini Kurang Lebih Seperti Ini Sudah Habis Itu Tutup Lagi Satu Lagi Nah Oke Ambil Ambil Covernya Kita Pasang Oke Selesai Jadi Kesimpulannya Hanya Diperlukan Waktu Kurang Lebih Sekitar 10 Menit Untuk Mengganti Filter Udara Dan Kampas Rem Depan Ya Kawan Kawan Nah Caranya Itu Hanya Sederhana Hanya Butuh Kunci L Tadi Kunci L Ada Beberapa Ada Dua Satu Buster Satu Kecil Terus Obeng Terus Tang Udah Itu Aja Hanya Sesimpel Itu Untuk Pergantian Filter Dan Kampas Rem Depannya Nah Oke lah Teman-teman Jadi Segini dulu Video Kali ini Semoga Teman-teman Bisa Dapat Sedikit Pengetahuan Dengan Video ini Gimana Cara Masang Dan Bukanya Jadi Teman-teman Boleh bantu Dengan Subscribe Like Dan Comment Jangan Lupa Share Juga Ke Kawan-kawan Yang Lain Supaya Pengetahuan Yang Aku Beri Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Kalau begitu Aku Pamit Dulu Bye Bye